Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mendimukan sebuah tools yang bernama Social Chat Tools ini berfungsi untuk membuat sebuah live chat di dalam website-nya teman-teman Dan itu multi chat, jadi multi social media Tidak hanya WhatsApp, tidak hanya Telegram dan sebagainya Kita akan login dulu ke dalam Social Chat Nah ini tampilan dashboardnya Jadi ada beberapa fitur ya, kayak live chat Di sini kita bisa masuk ke setting, ada integration Kita bisa menggunakan berbagai CRM, termasuk chat GPT Terus kita bisa menambahkan form juga Menambahkan email eksternal SMTP, email template juga bisa Terus ini live chat integration, kita bisa integrasikan dengan berbagai layanan Seperti Google Business, WhatsApp Business, Instagram, Telegram dan seterusnya Quick reply sudah pasti ada di sini ya, kita bisa bikin quick reply Terus kita juga bisa memiliki sebuah knowledge base Knowledge base ini kayak halaman tutorial lah, gampangnya gitu Nah ini contohnya kayak gini Terus di sini juga ada widget ya, kita bisa menambahkan widget untuk berbagai website kita Nah untuk channel, kita support dengan berbagai channel Ada WhatsApp, Messenger, Fiber, Telegram, Discord, Snapchat, Line, Twitter, Slack, Instagram, WeChat, Facebook, TikTok, Youtube, banyak sekali Kemudian button setting kita bisa atur-atur lah Di sini ada live editornya juga, mobile maupun desktop version Nah ini dia Terus kita bisa pilih untuk menu-menunya ketika widget untuk preview-nya Di sini kita bisa pilih manage widget Kemudian ada pro message dan seterusnya Selain itu, di sini juga ada untuk integrasi ya Di dalam WordPress maupun di dalam iOS dan Android apps Oke Nah di sini langkah pertama kita akan bikin widget dulu Jadi di sini widgetnya misalkan demo Oke Domainnya saya menggunakan jepret studio ID Oke Harus menggunakan HTTPS Kita klik save Nah ini belum ada channel Kita tambahkan channelnya di sini First channel Misalkan channelnya adalah live chat support Kemudian kontak us misalkan subtitle-nya Yang saya masukkan misalkan WA Atau Messenger juga bisa Terserah di situ ya Ini untuk WA aja dulu Nah misalkan saya masukkan di sini nomor saya Oke Kemudian saya klik save Nah ini sudah muncul di sini ya Kita bisa klik edit lagi Kalau kita membutuhkan customizer Di sini ada customization Kita bisa rubah icon-nya Kemudian kita bisa upload image kita Kita bisa rubah warnanya Misalkan saya berubah warnanya merah Sorry Sorry Ungu deh ya Ungu Terus remove circle around icon Online badge Kita bisa pilih badgesnya Online Klik save Oke Nah kalau sudah di sini Kita tinggal klik widget kode Untuk ditanamkan di dalam website kita Ya Di sini Munculnya kayak gini nanti Nah ini kita copy Sekarang kita akan tambahkan plugin Tambahan di dalam mod press kita Oke Namanya header and footer Kita pilih di sini Untuk Penanamannya Itu di header Ya jadi dia bisa langsung terpasang nanti Oke Mana nih Plugin header and footer Kok gak ada ya Oh ini nih Ya Oke Header kode manager Header footer kode manager Untuk tracking kode snippets dan lain-lain Salah satunya juga digunakan untuk social chat ini tadi Oke Nah di sini Kita nanti akan menambahkan Mana tadi Nah di sini Sorry Nah ini dia Kodenya Masih proses installing nih Agak lama Nah kita tunggu Kita activate pluginnya Ya Nanti si apa Si kode tadi Kita tanam di Header and footer kode manager ini Ya Jadi Di sini kita bisa langsung Menggunakan live chat di dalam website kita Oke Nah di sini kabar baiknya Teman-teman bisa menggunakannya Tidak hanya untuk berbagai website Tidak hanya satu Oke Sekarang kita klik Mana ya Nah ini dia Oke All snippets Kita tambahkan kita tambahkan snippet baru Misalkan live chat Snippet 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 Tipenya dia adalah javascript ya Javascript Di sini kita pilih Di semua website Exclusive Tidak usah Location header Kita tambahkan So on device Oke kita save Ya Di sini ini adalah halaman yang sudah saya buka sebelumnya Jadi tidak ada apa-apa Jadi tidak ada apa-apa Coba kita reload Apakah kodenya muncul Nah di pojok kanan teman-teman Itu ada kontak as Live chat kayak gini Oke Nah di sini Kita juga bisa menambahkan widget yang lain Oke Kita juga bisa menambahkan widget yang lain Widget tambahan ya di sini Misal di sini Saya tambahkan untuk telegram Ya Oke Misal Contact me on telegram We can have you Ya Terus saya masukkan username telegram saya Kita klik save Nah Sekarang coba kita reload Oke Sekarang coba kita reload Live chatnya tadi Maka muncul telegram dan Di sini ada WA Oke Itu untuk telegram Nah kemudian sekarang saya tambahkan lagi di sini Untuk live chat widget Jadi live chat widget langsung Di dalam si apa Sorry Di dalam si dashboard Oke Kita bisa menambahkan yang lain Di sini live chat widget Oke Kemudian subtitle Live chat Gini aja Nah ini sebagai contoh aja ya Oke Kemudian kita akan reload Kita akan reload Kita cek Di sini langsung muncul live chat widget Oke Dan dia kalau live chat kayak begini Langsung live di sini Tapi kalau yang WA Itu langsung mengarah ke WA Kalau telegram langsung mengarah ke telegram Oke Nah kemudian di sini kita bisa edit Nah Tadi kan buttonnya standarnya kayak begini teman-teman ya Nih ya Kita bisa edit teman-teman Nah ini warnanya Saya ubah jadi warna Kuning Oh sorry Orange Ya Oke Terus di sini Counter badges Kita Munculkan juga bisa Online main icon Juga bisa ditambahkan ya Kita klik save Terus untuk menu setting Nah menu setting itu Yang ada di bawah Nah kayak gini Itu bisa dirubah-rubah Misal saya ingin kan default Saya pilih yang sidebar Misalkan Nah kayak gini Atau yang personal Nah ini modalnya Kalau personal kayak begini Ya Oke Di sini saya pilih yang personal Saya klik save Dan sekarang saya reload Kita tunggu Nah langsung muncul live chatnya Oke Jadi di sini dia Enak banget nih teman-teman Buat teman-teman yang Ingin Punya support yang baik Maka live chat ini penting banget Ya Nah bagaimana jika saya chat Di live chatnya Oke Halo Mas Abitya Saya Ada masalah nih Misalkan gitu ya Terus saya enter Oke Dan kita cek di Live chatnya Di sini ada menu chat Ya Maka di sini ada masuk nih Nah chat barusan Kita tinggal klik Join the treat Kemudian Kita bisa resolving Kalau udah selesai Di sini ada data Orangnya Halo Ada yang bisa Saya bantu Misalkan gitu Oke Di sini muncul lagi nih Balasannya langsung Jadi dia live Langsung ya Kemudian di sini Kita bisa pilih Untuk lift treat Remove treat Dan sebagainya Kita bisa menambahkan Notes Comment Dan sebagainya Ada beberapa Shortcut lain di bawahnya Habis itu Di sini teman-teman Itu kita bisa Menggunakan chatbot builder Untuk chat flow Kita bisa menambahkan Chat flow Di sini ada Team template Atau general template Klik next Misalkan chatbot New Kita klik save Terus kita bisa edit Si chatbot Chatbotnya Kita bisa connect dulu Atau Langsung edit flow Juga bisa Kita bisa menambahkan Autobot Di sini Ini next stepnya Kita bisa menambahkan Berbagai elemen di sini Yang sekiranya Teman-teman butuhkan Ini bisa kita preview Oke Atau kita juga bisa Menambahkan flow language Flow variable Di sini integration Add message Add comment Add event Dan seterusnya Nah di sini ada Inbox Untuk email form Dan juga Callbacknya Nah di sini Teman-teman Jadi teman-teman Cukup menangani Satu live chat support Di dalam satu tempat Yaitu Social chat ID Oke Itu saja Yang bisa saya sampaikan Kepada teman-teman Terkait demo Dari Social chat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati